kenapa sih alasanku kok aku mau menang ninja 250 yo what's up guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys bersama saya koki labis baju oke jadi di vlog kali ini aku akan gimana ya kenapa sih alasanku kok aku mau menang ninja 250 warna hijau kan banyak temen-temen yang tanya yang penasaran juga mas kenapa enggak beli yang selain ini yang sama-sama 250 cc ninja kah atau CBR kah atau Yamaha kah kenapa enggak milih itu dua karena gini guys karena yang pertama kenapa aku meminang ini yang pertama dari segi budgetku dari segi keuangan dari segi keuangan kalau CBR kita cari yang second itu keuangannya gimana ya guys ya cek cek muni guys cek rosso cek larang nah yang pertama ikut dari segi keuangan terus yang kedua alasanku lagi tapi kenapa kok memilih ini sebenarnya ya bos sebenarnya itu warna favoritku warna favoritku ini merah ya kan red dari helm merah motor merah wes pokoknya semua serba yang warna merah cuman kalau aku ngambil yang warna merah lagi itu mengingatkanku yang dulu-dulu guys hahaha jadi kini saatnya membuka ke lembaran baru banyak yang tanya juga mas CBR nya itu kemana wak itu privasi ya guys ya itu ada ada liku-liku yang namanya perjalanan hidup kan enggak sejalan lurus ya guys ada liku-liku tapi yang pasti itu enggak kujual enggak aku jual tapi itu privasi oke guys jadi aku memilih yang warna hijau ini karena apa karena Hai selain warna merah aku suka warna hijau melambangkan apa hijau daun hijau daun itu di bidang pertania jadi seperti toko bangunan lantai atas itu kan warna hijau semua guys terus yang kedua itu terus yang ketiga itu memang aku dari dulu siapa sih yang nggak suka yang namanya mendengar kata-kata ninja kawa kata-kata Kawasaki siapa sih yang nggak mendengar tentang itu baik dari anak kecil tua muda dewasa pun semuanya mengenal itu terus selanjutnya juga dua silinder dua silinder dua silinder jadi kan ada yang mono ada yang dua silinder ya kan jadi kalau yang dua silinder itu kenceng kenal petanai ini pembuangan udaranya itu ada dua gini guys jadi pistonnya itu ada dua petekku itu terus selanjutnya juga itu guys obat aku jenengnya pokoknya matching gitu guys tak gawe itu mantas sih masih aku kurus ya itu mantas sih itu aku selama nyoba ngga itu itu enggak kesel enggak terlalu nunggu amat bisa dilihat ya guys ya biar pun kelihatan besar ini ini aku dengan tinggi 160 tinggi 160 ini masih nabak ya 165 masih nabak masih nabak jadi nggak terlalu tinggi-tinggi amat masih bisa berdiri kan seperti itu guys terus kemudian juga eh apa ya dari segi itu finishing dari totok-totok ini guys finishing itu rapi terus bahan rata-rata yang dipakai dari produk Kawasaki barangnya itu kualitasnya itu bagus guys cara aku bener-bener iyo totok-totok ini kandil terus nat-nattingnya ini rapi banyak yang ada kuih karena apa kan aku ga pilih yang CBR aja karena CBR kan masih keluaran baru guys ini kan keluaran 2012 ini kan keluaran baru kuih ini CBR kuih secondnya kan diantara kisaran harga 50-an kan itu secondnya omongga bos omongga bos omongga bos Assalamualaikum Waalaikumsalam guys saya mendet malem tau omongga kalau rancang ini baru ya dalam? baru gue hutan bos ini rancangku loh jangan jangan awet amin enak mas jini jangan nyompe berikut mas jangan nyompe berikut mas wala saya kena masuk mendet malem tau omongga 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 oh aman aman tenang mawon aman omongga kalau rancangnya pindah berikut mas saya berniatan berikan mas omongga ini 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 yang Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton